Lo cari tuh duit dengan alasan educate yourself Itu bukan uang buat gue Gue gak mau nyari uang Karena sepenuhnya sekarang uang yang nyari gue Hahaha, itu dia! Itu dia! Gak apa-apa ya gue ngerokok disini? Gak, 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 gak Harus cabut? Harus cabut, gak, gak, gak Kenapa nama lo Alip John? Eh udah Nama asli apa? Nickname? Alip John Palsu itu Palsu Nama asli lo siapa? Tony Howe Hahaha Masalah apa? Main bola? Gak, gak boleh nih? Gak boleh Udah ada di Google Wikipedia udah ada Gak ada di Wikipedia Wikipedia tuh yang harus berpendidikan gitu kan Oke Kita gak ada yang berpendidikan si belum Jadi, dia seniman iwi Seniman Oh ini udah mulai? Enggak belum Gua sering lihat Ini nya dia ya Kare-kare nya dia kok Kemarin Gampar-gampar gitu Sebuah kebohongan Ada juga di Warbiki GM ketiga Tuh dia sempet tuh Iya Terus sama Lawan King sepatu Air Max Day kemarin ya Di ODD Itu lo ngapain tuh? Apa hubungannya tuh lo sama sepatu Nike? Lo ngapain? Muclay ya? Dateng doang Muclay Muclay kan bikin karya tuh disitu Oke Terus gue diundang gitu Gue gak tau nih Biasanya undangan kondangan kan Umur-umur segini Ya kita aja Curhat Tapi lu bukan sebagai artisnya Bukan Sebelumnya Waktu itu bikin charity gitu kan Buat korban-korban Yang hapes banget tuh harinya Untuk? Si sepatu itu juga Bukan Sepatunya itu di lelang Oh di lelang Lelang Dan hasilnya Air Force Oh Air Force Hasilnya di 100% buat korban-korban bencana itu Itu terjual berapa ya kalau lo ingat? Shorter memory gue Kenapa tuh? Kok bisa? Ada apa tuh kira-kira Kenapa Shorter memory? Shorter memory loss Permainan yang ada di dalam bawah Alam sadar gitu Gue gak paham Itu apa sih itu? Seram Bi, memang dia ini Background-nya seniman Tapi dari sepatunya gue bisa lihat Ini easy kan? Bukan Bukan Apa tuh? Air Jordan man Air Jordan berapa? Air Jordan 6 Di tahun? 91 Come on man Ini first championship dia ngalain Lakers 4-1 Jordan Boleh Satu dulu Langsung dia menang 3 Atau gimana? Ya Gue yang ditanyain Menang 3 Depensiun Main Kasti Kasti Terus Grants Terus Nirvana suka? Engga Gue lebih ke Pro Jam Kalo Nirvana Ya oke lah Tau gitu-gitu Udah band wajib gitu Maksudnya lo harus denger emang Kalo gak wawasan lo ya segitu aja Kenapa gak ngerti komen Tapi lo kenapa milih sehari-hari lo pakai sepatu basket dibanding fans atau converse Sepatu casual lain lah Apa yang menginspirasikan lo dari kultur basket itu? Identitas lo buat gue loh Ini Jordan terbang gara-gara ini Lo juga pengen terbang lah Terbang gara-gara arti kata gimana caranya Wow Luas tuh Traveling without moving katanya Gimana tuh kok Terbang lah Coba ekskripsiin Sepatu ini Kenapa Jordan ini? Kenapa kayak yang lain gitu? Kan sampe Berapa kok? 3-3 ya? Jadi ini dream shoes gue nih salah satunya dulu Gue beli Jordan 1 Terus abis itu gue beli Akhirnya sepatu ini rilis kan? Ya Yang sama kayak di tahun 91 Walaupun ini rilisnya di sini-sini lah Beda sini-sini lo liat nih Anjay Nah Dulu gak pernah mampu gue beli ini gitu Terus Ya udah gue usaha Taunya ini hal kecil buat gue sekarang Uff Gila Eh Serius-serius di keceplosan gue ini Ini berapa kok? 3-an ya? 3-an ya? 2-8 3-an resellernya tinggi Kalau beli tempat yang benar gitu Di retail? Engga Kalau di retail iya Di retail berapa nih? 2-8 kan? 3-2 Ah siap Dulu gue chasing the ghost gitu Tapi sekarang The ghost chasing me Alright Inspiration lo Kalau emang bikin karakter tertentu Kenapa lo bikin itu? Terus Ada fisik Katanya kan dari skate dulu nih Skate dulu Dari skate deh ngeliat Street art Basket Tapi katanya lo mau memakai beberapa elemen dari skate culture Untuk karya-karya lo Itu berarti skate juga inspirasi lo untuk melamar Ya skate berpengaruh banget Lo sendiri skate? Gue jalan-jalan aja Jalan-jalan sambil dengar lagu Terus di jagoanya Terus di jagoan habis ini Habis ini Habis ini rigitu Brag ajarin gue liolt dong Lo lilan dulu yang benar Oh iyakudah Dimarahin Dikasih tau, ditegur. Kalo dimarahin cuma mampu polisi. Iya lah. Kalo ga mampu polisi ga dimarahin. Berarti lebih ke longboard. Jawab dulu pertanyaan biat, inspirasi lo. Skit banget, skit. Sehingga lo jadi... Itu tuh kaos-kaos di era tahun 80-90 kan warnanya fluro. Terus gue liat, anjing keren banget nih abang-abang komplek yang lagi beli rokok tuh. Kaosnya udah blel banget. Apa aja tuh merek-mereknya kalo lo inget? Kalo gue inget tuh Hotuna, Ronjon. Hotuna, Ronjon. Fission. Gryphon. Gryphon lokal kan ya tuh. Gryphon lokal. Kalo Stussy ga warna-warna bi. Yang udah dipake buat tidur nyaman banget tuh udah berarti udah. Yogs tuh nyaman buat tidur. Kalo udah nyaman buat tidur berarti tuka kaos udah wah. Udah into you banget. Terus abis itu gue ngeliat nih abang-abangan gue. Kok keren gini? Terus gue kira kopi gitu kan dia minum. Mau minum gak? Terus gue masih kecil-kecil umur berapa? 8. Agak lupa gitu. Pokoknya kecil-kecil gitu. Karena kebetulan gue punya abang gitu kan. Terus. Mau minum gak? Apaan tuh? Kopi-kopi. Setelah gue sadar ternyata itu sebuah inti sari. Namanya indisari dan topi miring. Masih SD? SD. Iya SD. Terus setelah itu? Ya udah abis itu gue sadar kayak anjing karyanya keren-keren banget. Terus abis itu kan jaman-jamannya alkoholik lagi rame kan tuh. Alkoholik lagi rame tuh. Alkoholik lagi rame tuh. Kan di tembok situs itu sebenernya ada beberapa artis kan. Cuman karyanya... Jabla ya? Jabla yang paling... Engga itu... Di blog flavor. Bojangan lupa. Dia tuh ada quotes-quotesnya tuh. Sabar sebentar bukan datang tuh kan. Dia udah banget tuh. Terus masuk di headline Kompas. Wah. Ini lo... Ini lo... Ini salah satu hal ya gitu. Maksudnya... Lo bisa bicara dan bisa merubah sistem dari art udah. Artwork to say. Itu... Terus gue kayak... Wah ini... Bisa mengekspresikan. Terus warnanya gitu kan. Jabla dengan bunganya itu. Terus karya-karyanya yang... Makanya gue bikin karya tuh gara-gara suka kadang susah ngejelasin gitu. Ada beberapa hal yang... Kadang... Emang lo gambar gak bisa lo tulis. Yang lo rasain aja tuh. Cuman kadang lo bisa lemparin tuh catnya ke dalam... Kanvas. Atau tembok. Gak bisa lo ngomongin gitu. Itu salah satu fungsi... Artworks gitu. Kalo menurut gue ya. Ada momen apa yang berkesan dari lo... Yang lo pernah... Lemparkan kanvas tuh yang... Wah gue kesel banget nih. Apa yang paling berkesan buat lo? Karya lo. Ada... Semuanya berkesan. Cuman... Ada beberapa karya yang dalam banget buat gue. Itu... Judul karya... Testify. 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 Kadang... Itu ada satu tulisan tuh... Nulisannya... It was me. It was you. Terus gue coret gitu. Terus jadi me. Terus jadi me. Pengen... Blaming banyak orang gitu. Tapi sebenernya itu kesalahan lo. Karena itu... Semuanya keputusan lo gitu. Semuanya di tangan lo. Dan itu semua pilihan lo. Yogi. Lo pilih. Maksud gue... Lo... Kita dari lahir juga udah kebut-kebutan. Dari sperma juga udah jadi kebut-kebutan. Udah berbattle. Terus jadilah nih kita nih. Jadi gak salahnya kalo kita tuh sekarang tetep battle kok. Jadi bajingan ya. Maksudnya... Kita udah... Besit sana sini kan. Dari lahir. Terus... Sampai sekarang... Itu semua gara-gara keputusan lo. Gue gak bisa nyalain orang lain. Kalo nyalain orang lain udah jatoh ketimpa tangga. Ketimpa lagi dong. Mendingin gue jatoh aja sendiri. Gara-gara diri gue sendiri. Oh, habis itu? Iya. Sebetulnya gue meteor jatuh dari langit kan. Ya, meteor kartu kan. Supermaren banyak dong. Kok selai? Kok selai sih? Sekarang lo... Sekarang lo fokus di painting aja? Iya. Fokus di painting tapi gue mau bikin banyak-banyak. Ledakan-ledakan baru sih. Lo bisa survive dari painting? Oh, bisa. Lo banggain dong. Lo banggain dong. Profesi lo. Lo bisa ngapain tuh. Iya. Nih, lo liat nih. Kena cat tuh. Oh, tuh gak apa-apa tuh ya. Kalo orang lain kan bisa langsung di... Wih, bus tuh kok. Cleaning, cleaning, cleaning. Kalo ini lo gini aja tuh ya. Ini jadinya art kok. Bener. Gue bangga aja gitu. Maksudnya kayak... Anjing. Kena cat. Gia sepatu buat diinjuk men. Ini salah satu bagian lo. Jalan gitu. Ya lo real aja. Maksudnya. Kalo skate, pake Jordan juga gak? Pake Jordan 1. Pake juga. Itu pake di penny board. Jordan 1 tuh ya. Kok lo tuh Jordan 1 gak? Top 10. Ini kan gue. Jordan 1 kan top 10. Skate shoes. Skate shoes. Bener gak? Jodak? Gak. Karena Jordan 1. Eh, dunks. Orang anak-anak skate tuh pake dunks dulu. Baru Jordan. Dan dulu. Dan dulu. Tapi tau. Sejarah itu tau kok. Jordan dulu. Jordan dulu. Dan dulu. Dan dulu. Dan dulu. Dan dulu. Makin dan dulu. Bukannya Jordan dulu ya? Engga. Berarti itu salah. Gak salah juga. Gak salah. Eh jangan. Ini yang paling menurut. Paling menurut kita yang salah. Terus main skate pake Jordan. Terus. Emang gak sayang nih? Kalo skate kan hancur sini-sini ya? Oh ini ada hubungannya dengan? NBA. Mungkin. NBA juga. Bukan sama kesibukan dia sekarang. Sampai pede main skate pake. Batu mahal. Bisa beli lagi. Bisa beli lagi kok. Emang tuh. Provinsi lu sekarang. Sekarang. Sekarang ceng apa itu? Dia selalu kuliksi. 1000 km per jam. Woi. Siap. Kalo exhibition-exhibition gitu. Sering juga. Di sini atau di luar. Sekarang di Hotel Monopoly. Acara apa itu? Exhibition gue lah. Sebelumnya gue gak boleh masuk di Hotel itu. Karena? Penampilan kade gue. Filip Pong. Pemuda Sinarmas tuh. Pemuda Sinarmas tuh. Ya pemuda Sinarmas. Pemuda Sinarmas. Pemuda Sinarmas. Pemuda Sinarmas. Pemuda Sinarmas. Pemuda Sinarmas. Terus lu gak boleh masuk? Gak boleh masuk. Gak boleh masuk gue sama Filip. Bertiga tuh. Karena penampilan. Aja. Gak tau. Biasa deh security kan hobinya. Ngelarang. Yaudah kita gak boleh masuk pak. Oh yaudah. Cabut? Cabut. Merokok aja. Tapi kan itu acara lu tadi. Nah abis itu baru acara gue. Oke. Ketemu tuh sama security yang tadi. Gak. Terus gimana itu? Gak tau deh gue ngapain kan. Terus tiba-tiba paginya nongol. Foto di handphone gitu. Doi lagi nggotong-ggotong gue ke kamar. Hah? Iya anjing. Berarti lo pabok banget atau gimana sih? Gak tau. Makanya gue langsung cek handphone. Gak tau. Di acaranya dia di gotong gimana sih? Terus gue di telepon. Iya gue di telepon gitu kan. Kayaknya ada something nyesing nih semalam. Ada apa ya. Berarti ya. Berarti gak jadi gambar dong. Di acara lu sendiri itu. Eh. Gue. Jangan bego-bego amat apa. Belajar. Kan gue pameran nih. Berarti isinya. Udah. Udah. Udah display. Display nya udah. Display nya udah. Ya kan harus ada exhibition juga kok. Iya memang. Lu bayaran bola tuh. Udah deh. Nah. Ini gue kalau exhibition tuh ada kurang. Iya emang. Jumasker. Jumasker. Dennis Rodman lah. Yolo. Deskripsikan Dennis Rodman. Deskripsikan Dennis Rodman. Dan hubungannya dengan. Ada ga? Dia brengsek. Punya kualitas. Kualitasnya di. Rebound nya. Karena all of fame. All of fame. Jordan gak mungkin bisa seperti itu. Di tripeat yang kedua. Wah dia. Dia Jordan banget. Lu salah lu. Ya kan. Karena gak di. Kalau dia. Kalau Dennis gak nge-rebound. Jordan. Jordan gak boleh bola. Benar. Yang perlu sama rebound. Itu cuma Rodman doang kan. Di tim itu. Iya. Rodman mana bisa. Nge-point. Sekali dia nge-point. Satu stadion. Berdiri. Karena. Karena dia emang gak pernah bisa nge-point. Dia sempat tripoin. Back to back ya. Tinggal melawan. Tinggal melawan. Kan. Gue lupa gue. Ada di Youtube lu cari aja. Sekali lu cari nih. Obrolannya. Anjir. Mudah-mudahan. Rodman. Back to Rodman. Apakah karena mantannya dia cakep-cakep. Apakah karena. Elektra. Madonna. Karena dia sempat jadi drag queen juga. Apakah itu masuk ke. Inspiration. Inspiration nya. Harai warna pink nya gitu kan. Terus. Ada polisi disana bilang. Nyari Rodman tuh gampang banget men. Cari ya. Kenapa. Ntar juga lewat pake Harley warna pink. Terus pake dress warna pink. Berarti dia rebel banget ya. Karena Harley kan gak ada yang warna pink kok. Nah. HIV lah. Emang iya. Magic Johnson. Magic kan. Kan tadi ngomong Indonesia lagi ya. Maksud gue ngingetin. Topik HIV. Oh nyambung. Nyambung. Ngobrol. Ngobrol nyambung. Tapi. Denysolat gue. Apalun nih jadi. Tapi Denysolat gue gak. Canggi kan. Nah iya. Denys engga. Tapi. Ya jadi emang di komen tuh banyaknya request. Alipjon bang. Alipjon bang. Antara Alipjon antara Jason nanti. Iya bener. Ata. Ata. Ya Ata Lili. Ata Lili. Ata Lili. Ata Lili. Kurang kurangin lah yang kayak gitu. Dia udah gak perlu lah disini. Maksud gue. Dia disana aja lah. Di dunia ini sebelah sana. Ini kurang. Terlalu. Terlalu kultur ya. Terlalu strip. Iya. Mereka jadi. Kita kan butuh perbedaan ya gak sih. Emang kalo dia. Apa yang salah dari. Ah iya sih. Emang doyen. Emang doyen. Emang doyen. Emang doyen. Mungkin jalan hidupnya aja. Kali pilihannya. Mungkin mereka. Tapi. Gue mau jadi dia gak. Gue jadi dia. Engga sih. Engga sih. Engga. Gue ngerokok aja mending gak. Daripada ini. Kurang asik tuh dia. Mungkin kalo ngobrol asik kali ya. Nanti kalo ketemu gitu. Tapi. Mungkin jalannya beda. Gue ngelawan pembodohan. Siapa? Oh berarti dia pembodohan. Oh berarti. Berarti dia pembodohan. Menurut gue ya. Jadi dia lagi. Gak jadi lancang tuh kalo dia. Kalau. Soalnya. Tapi di satu sisi dia. Bisa bikin youtuber jadi seorang. Cita-cita gitu. Kasih hope ya. Iya kan. Lo. Anak kecil mau jadi youtuber gitu. Jadi cita-cita. Anjing dulu kita apaan kan. Cita-cita apa. Astronaut. Bla 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 bla. NS. Jadi bang. Nah. Gue disini. Dari dulu gak pernah kepikiran. Gue jadi seorang seniman gitu. Seniman. Oke. Dan disini gue ngasih gambaran baru. Ini loh. Kalo lo mau jadi seorang seniman. Dan gue ngasih itu ke cita-cita. Lagi ke. Generasi yang dibawah. Generasi yang dibawah. Ke anak-anak kecil gitu. Karena. Waktu lo aware soal seni gitu. Lo ngeliat soal seni. Lo suka. Terus tiba-tiba lo ingin jadi. Ataupun lo gak jadi. Tanpa lo sadarin. Lo punya jiwa eksplorasi gitu. Yang lebih. Hmm. Itu. Tanpa disadarin. Itu bakal memperbaikin. Pola pikir kita di. Di masa yang. Ini negara berkembang. Terus. Lama-lama naik. Naik. Dan naik. Sekar mental juga. Oh iya pasti. Seniman. Seniman favorit lo. Di Indonesia. Dan kenapa. Asteri Darmawan. Asteri Darmawan. Asteri Darmawan. Iya kenapa dia. Dia doang bisa naro tank di Pacific Place. Damn. Dia doang tuh. Nggak ada lagi sih. Yang gue liat. Karena gue ingat jahit. Satu doang berarti. Asteri Darmawan. Mas. Mas. Ada sih. Dua detik. Dua detiknya ada juga. Saya cari mas dimana. Kamu ketika aja nama gue. Eh lo ketika aja nama gue. Di Wikipedia ada. Gue gak butuh kartu nama. Eh gue gak butuh kartu nama. Terus gue kayak. Bentar bentar gimana gimana gimana. Ini orang. Wah. Kebetulan gue baru baca bukunya. Gue baru baca bukunya gitu kan. Dan gue liat kelakuannya emang. Wah itu bejat banget. Maksudnya gue. Ini brengseknya gila. Tapi lo punya karya yang tajem banget. Yang gila juga. Yang bisa backup tuh ya. Iya. Karakternya dia bisa di backup. Karena karyanya dia. Dan emang. Emang dapet. Jadi. Asteri Darmawan satu. Iya kadang gue gak bisa ngegilasi bias orang seperti apa. Dan. Dia udah cabut juga dari. Dunia ini. Oh gitu. Dia udah menuju next level. Yaitu. Apa itu? Gak tau apaan. Itu di atas. Oh dia. Almarmu. Enggak. Emang udah tinggal. Udah gig flip coy. Deep. Iya. Oke. Be in peace. Nomor 2 nya siapa? Resin power. Resin power. Resin second. Iya luar luar. Kalau luar negeri. Luar negeri. Gue belajar banyak dari Weskiet. Tau kan lu. Weskiet. Weskiet tau kan. Weskiet tau kan. Kenapa lu? Gitu ya murah. Keeper Brazil. Go block. Hahaha. Apa namanya? Weskiet. Keeper Brazil tan berapa? Gue buat Brazil. Gak lah itu kan. Kena juga kan. Kena juga kan. Kena juga kan. Kalo untuk inspirasi karya lu. Yang dari musik. Mungkin genre apa nih. Background lu sendiri. Musik. Pilihan lu. Yang paling lucu buat lu. Gue kan gak pernah peduli soal genre ya. Apa aja gue dengerin gitu. Tapi kebetulan yang masuk. Ada beberapa yang gue kurasi terus. Wah ini oke nih. Misalnya apa? Kalo lokal luar. Lokal luar. Lokal luar. Lokal luar. Kamu cabut sekolah gak apa-apa kalo nonton konser. Kata siapa itu? Orang tua. Orang tua siapa? Nyokap. Oh nyokap. Oh berarti emang musisi. Orang tua orang lain maksudnya. Emang musisi. Bukan bukan. Bokap nyokap gue kebetulan pegawai. Oke. Terus yaudah. Tapi kebetulan dia suka musik. Terus abis itu gue cabut sekolah. Itu gue nontonnya cuma. Komunal. Seringai. Burger Kill. Itu di era itu tuh. Burger Kill Bandung. Burger Kill Bandung. Komunal Depok ya? Komunal Bandung juga. Seringai. Seringai. Do it yourself. Bandung juga tapi sekarang ke Jakarta. Sekarang ke Jakarta. Itu gawat tuh. Komunal sih gue suka banget. Dia. Apa itu yang membedakan dia sama musisi lain? Dari semua musisi emang udah beda gitu. Ya gue suka Komunal. Album terakhirnya apalagi gitu. Gemur Musik Pertiwi kan. Wah itu bicara soal. Wah. Itu bicara soal. Gemur Musik Pertiwi. Terus ada liriknya yang. Atas nama seni. Wah. Itu udah. Terus dia. Mereka. Produce. Itu. Artworknya sangat dipikirin gitu. Sampai background di belakang panggungnya dipikirin sama. Seniman-seniman besar kayak. Ya menurut gue udah besar banget gitu. Kayak Rian Bikurniawan. Kayak morg dari Raja Singa gitu. Itu udah. Mereka tetep berkolaborasi. Shout out gitu. Dan emang. Kasih media. Dan emang. Kasih media. Gue juga di. Hotel Monopoly terakhir pameran. Terakhir pameran. Syukur dengan dia secara personal? Ya. Dan pada akhirnya gitu. Dulu gue nonton dia di atas panggung doang. Gimana gak sih? Dia doang yang bisa nyuruh jongkok. Satu bulungan outdoor tuh. Misuruh jongkok sama dia. Jongkok semua. Padahal dibohongin aja sama dia. Bercanda aja. Muka Rakat juga gitu kok. Jadi ada rap group dari Bali namanya Muka Rakat. Iya. Oh kemarin pas liburan sama Riko. Udah pernah ke pilahnya Riko. Ada mereka juga. Ada beberapa. Om Lipus gitu kan. Sama Axel. Mereka kalo sebelum lagu hitnya mereka yang ngomongan pesa. Itu suruh jongkok tuh semua tuh. Kemarin di One Street liat gak? Muka Rakat. Gue buru cabut gue tuh. Akhirnya tapi gue ketemu langsung tuh sama pasukan-pasukan. Lagi gue tuh. Terus artwork di kaosnya keren gitu kan. Terus kebetulan lo launching di Bali ya? Iya. Nah pas waktu lagi launching di Bali tuh kebetulan kan sama si TVS kan. Travis Eastar kan. Iya. Kebetulan gue sama mereka juga kan. Oh gitu. Iya terus gue rilis kaos juga. Lalu lo lagi sama breakdance. Abis itu skate sama Devil Dice. Abis itu segala macem tuh kan. Lo ada disitu juga? Iya tapi tuh lo lagi patah kan gitu. Iya tapi lo lagi patah kan gitu. Jadi gue cuma bisa dikit. Oh iya. Oh iya. Iya datar dong lo berarti ya? Iya. Karena lo juga shorter memory juga kan. Pas hari itu dia udah pagi. Udah whisky, udah tequila. Oh mabuk-mabukan. Jadi pas acara jam 5 gitu. Gue soal Jumat sih waktu itu. Dia udah diponjol aja tuh sendiri gitu. Iya gue dateng kesitu. Gue udah di acara itu gitu. Tapi tangan gue udah lagi ga bener. Kenapa patahnya? Berlantem kah? Skateboard. Sosok mau jadi skateboarder. Tapi ternyata gue bukan skateboarder. Akhirnya. Bukan seorang yang ahli dalam skate. Akhirnya lo memutuskan untuk. Tapi gue berdedikasi untuk skateboard dalam hal yang lain. Karena skateboarding membantu gue buat. Gue ngeboost. Bukan ngeboost. Itu bantu gue untuk hidup gitu. Oke. Maksud gue kalo soal ngeboost. Gue ga butuh soal boost. Karena emang dari dulu gue udah boost. Gak butuh di atur. Asik. Hei. Terus. Gue mau dedikasi. Gue mau balikin gitu. Ini untuk skateboarding. Terus. Kebetulan tangan gue patah. Tapi gue punya karya papan skate warna ungu. Tulisannya do nothing gitu kan. Yaudah lo main skate. Best trick. Gue bikin competition itu. Karena tangan gue patah. Abis duit. Merch laku. Jangan uang buat lo. Engga. Kita bikin kompetisi aja. Buat homies disini. Kita ugal-ugaan. Oke. Kita ugal-ugaan. Mereka pada main skate tuh pake deck gue tuh. Deck nya emang ngebelin. Kecil banget soalnya. Kalo lo main skate itu deck ngebelin banget. Kenapa ngebelin? Kecil. Karena kecil terus sulit gitu. Jadi shape nya gue bikin sendiri itu kan. Karena disitu posisi nya gue ga bisa ngapa-ngapain. Disitu gue tulis do nothing. Di bawah deck nya itu. Do nothing. Terus. Jadi lo harus ngerusak tulisan do nothing itu. Itu sebuah provement. Dan kalo lo. Do something gitu ya. Do something gitu. Bidak. Terus. Lo udah bikin kejadian competition itu. Yang menang dapet. Botol. Yang menang tuh. Leo Araya. Sama. Ada. Eka Trasklank. Eka iya. Eka. Menang deh dia. Kalau untuk. Goal. Goal. Kan setiap. Sebagai basket. Sebagai b-boy. Sebagai skater. Sebagai seniman. Ini ada goal nih. Yang mungkin lo bisa menjadi bagian dari salah satu event terbesar di luar. Misalnya kalau musisi bisa jadi ke Coachella. Atau ke skater bisa ikutan Woodward. Kalau. Basket. 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 Kalau dari luar stima sendiri apa. Mungkin exhibition di Amerika. Di Eropa. Gimana. Gimana. Belum ada. Gue. Goal gue. Gue tenang sih. Sans. Tenang. Nyantai. Ini belum tenang gue deh. Ini semua penuh gue jolak. Maksud gue. Bertanyakan semua hal. Ya kan. Ya saat lo tenang. Ya lo mati. Lo baru tau. Jadi kok jadi mati. Iya. Lo cuma. Kenapa ada racing peace kan. Racing power kan sebenernya. Siapa yang pernah menginspirasi lu. Apa. Kalau nggak. Tiko. Misalnya ada anak-anak kecil. Anak muda yang lebih muda dari lu. Mereka terinspirasi dari lu. Gimana bisa. Menjadi kayak seorang Alif John. Atau rutinnya. Apakah mereka harus ikutin lu. Yang inspirasi dari skit. Style nya itu. Atau bisa explore sendiri. Dalam kultur lu itu. Rules nya gimana. Atau input lu dari lu. Biar mereka bisa jadi seorang. Alif John. Yang bisa membeli Jordan 6. Terus kena chat. Lo. Juga. Rockstar banget kan. Pake dulu. Lo nggak bakal bisa pernah untuk menjadi seperti gue ya. Nah. Move. Karena. Pointers. Cuman pointers. Pointers aja. Karena. Semua garis dan perjalanan itu beda-beda gitu. Hmm. Jadi lu. Lu. Lu lurusin aja hidup lu. Do what you believe. Apa. Lu lakukan apa yang lu percaya. Karena sepenuhnya. Ya. Kita belajar dari sebuah kesalahan. Itu dia. Itu dia. Itu dia. Dosa dan kesalahan. Ya lu lakuin aja. Dosa dan kesalahan lu. Belajar dari itu nggak. Apa. Tetep. Tetep aja. Nyans. Ya lu harus belajar lah. Kalau nggak lu. Dan educate yourself gitu. Dan itu educate yourself. Karena kebetulan udah banyak banget nih. Brengsek-brengsek nih. Gue nggak tau nih. Seperti. Seperti siapa. Ya educate yourself. Itu tagline gue. Yo. Yo. Frank Zappa tahun 66 udah bilang. Di album Freak Out. Dia udah bilang. Lu cabut. Dari sekolah. Abis itu lu ke library. Sebelum kepala lu hancur. Karena sistem di sekolah. Abis itu lu ke library. Terus lu belajar. Lu educate yourself. Nanti disana lu bakal ketemu orang-orang yang. Nggak jelas bakal ngasih tau. Lu bisa bikin ini. Bisa bikin ini. Ya intinya lu educate yourself gitu. Terus sekarang tagline itu diperebutkan. Ya gue duluan ini. Gue duluan ini. Gue duluan ini. Fuck that game bro. Dari tahun 66 Zappa juga udah ngomong gitu. Kalau mau belajar. Ya udah belajar aja. Ngapain lu. Lu butuh duit. Lu cari itu duit. Dengan alasan educate yourself. Dengan skill lu. Dengan tagline educate yourself. Itu bukan uang buat gue. Lu educate yourself. Gue gak mau nyari uang. Karena sepenuhnya sekarang. Uang yang nyari gue. Hahaha. Itu dia. Itu dia. Itu dia. Terus tiba-tiba dia mau adu gue. Gue duluan. Oh shit. Maksudnya. Craftnya. Karyanya. Profesi mereka. Ditajamin lagi. Dengan. Dengan. Ke. Perbustakaan kok. Maksud gue lu baca. Library. Itu perumpamaan. Iya. Jadi lu harus. Fit. 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 Dengan knowledge. Bikin lu lebih. Lebih knowledgeable. Bener gak? Iya iyalah. Lu berbaikan kualitas diri. Maksud gue. Lu tau knowledge. Lu tau semua hal. Lu bisa berbicara semua hal. Terus lu bisa ngasih pandangan ke orang-orang lain. Terus sekarang gue diadu. Maksudnya ada yang ngomong. Ini educate yourself. Dulannya. Woy lu liat. Frank Zappa Air. Lu diam aja. Frank Zappa. Uang 6 gitu. Itu udah jadi bentrokan. Maksudnya ada. Udah ada kode-kode. Educate yourself. Educate yourself. Gua. Gua. Gua gak. Itu tagline bagus banget. Dan bukan hal untuk. Jadikan sebuah uang gitu. Karena. Kita negara berkembang. Dan semua orang mau belajar. Terus kita ingetin. Kadang semua orang lupa. Kayak kita-kita kan. Iya. Iya gak sih. Iya lu ingetin aja. Educate yourself. Terus lu bilang. Gua duluan Educate yourself. Oh shit. Di bawah langit. Semua cuma pengembangan. Berarti semua itu masih student of the game. Gak ada yang. Gak ada yang. Gak ada yang. Jadi ya. Lu tau gak salah satu. Kenapa orang bisa jawab. Apa yang bisa dilakukan. Karena ya. Tergantung dari pertanyaannya. Dan kenapa gua ada disini sekarang. Dan gua bisa oke-oke. Riko. Eh lu bisa jam segini. Oke siap. Eh lu bisa jam segini. Oke siap. Eh lu bisa jam segini. Nah itu kenapa. Akhirnya lu. Kan bisa aja tuh. Aku gak mau ah. Di video urbane. Aku punya pandangan. Yang. Ini. Punya kualitas. Dan punya visi. Alhamdulillah. Karena kebetulan. Gua ngeliat. Ini ya. Si urbane ini manggilnya siapa. 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 Oke. Menurut gua. Yang gua liat dari pandangan gua gak tau. Dari pandangan urbane seperti apa ya. Tapi itu menurut gua uang nomor 2. Betul. Terima kasih. Exactly man. Makanya orang yang lu pilih. Orang-orang. Yang. Buat kompeten. Enggak. Punya passion. Punya passion. Punya api di dalam. Kultur mereka sendiri. Siapa iya. Contohnya. Ada sumber kita yang berkesan buat lu. Cilnet aja. Pibin gitu kan. Atau Renda. Dian gitu. Hmm. Gua juga sempet di interview. Mohan gitu kan. Mereka punya api semua. Terus. Alip Jon gitu kan. Ah. Jebraks. Jebraks. Jebraks coming up soon. Dia udah 3 gelas. Udah 2 kali yang berimbir. Itu api-api yang tak pernah padam. Itu api yang bakal merubah generasi-generasi berikutnya. Karena mereka semua tergantung apa yang mereka ngomong di hari ini. Jadi kita juga sebagai orang yang punya. Dan lu semua orang yang berpengaruh. Disini. Kita punya channel youtube. Menurut lu kita harus. Ngelead. Dan mengedukasi. Daripada. Kasih lihat. Wah mobil gua. Lamborghini. Atau ini. Padahal dia gak nge-review mobil itu kan. Ya ini ada. 270 horsepower. Suspension gitu. Gitu ya. Gua sih lebih mending. Kenapa gua bisa dapet mobil ini. Karena gua melakukan hal ini. Hal ini. Hal ini. Dan ada pandangan-pandangan baru. Yang terjadi disitu. Gua gak butuh mobil yang terjadi apa. Itu urusan lu. Yang naik cuma berdua. Lo sama cowok lu. Atau lu sama cewek lu. Cowok lu. God damn. Small world kan. Small world. Ya kan. Kayak gitu kan. Gua gak urus soalnya. Gua lebih peduli. Lo memperjuangkan hal apa di dalam situ. Karena ngeliat. Di era milenial yang funky ini. Hanya. Funky Kopra. Gimana? 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 silal karena emang ada karena kalo silal makanya gue jadi pake warna sendiri kan yang bikin lu ada dik kalap dikit engga ga pernah kalap sih kebetulan silal ga cukup emang lu bicara soal lu bicara soal future insyaallah sih ya makanya gue pake kacamata nih tapi pake warna gue sendiri tiga brand favorit lu lokal tiga brand favorit gue lokal selain urbane kalo emang gue silau gue mau liat ketiga nama itu apa tuh yang lebih silau dari matahari debu ga mau ga mau ga mau ga mau ga mau ada competition yang terlihat di dalam sini soal brand urbane itu apa sih sebenernya lo jujur ga selain streetwear nomor satu di Jakarta mungkin emang gue bisa ngejelasin apa lo jujur ga mbak gua mau menemukan clothing lain-lain yang beneran dari pelaku dia break dancer gue basket you name it streetwear lain yang pelaku you name it right now dan punya movement gue bikin barbecue jam di Twilow jadi better udah tahun kelima segala macem tanpa sponsor kita lakuin dan ini jalan yang lo pilih jadi streetwear pelakunya pelaku street culture dan kita juga engage sama street culture nah gue sempet denger tuh soal konflik sama Detroit oh Detroit Advice Everybody emang dia sempet ngirim surat tuntutan karena akhirnya kita viral juga terus sampe tuh ke mereka sampe accountnya mereka terus dia bilang kita akan kirim surat tuntutan cuman hak patentnya atau copyright yang Detroit punya itu hanya di amerika jadi pas nyampe sini udah hanya di Detroit malah karena si LA bikin kenapa versus everybody karena Jakarta ada confidence kota terbaik di dunia salah satu salah satu karena akhirnya lu menulis Indonesia karena Indonesia kan negara dunia ketiga lah lu mau keluar negeri mau kemana lu pasti lu siapa negara mana ya sorry nih kayak Jakarta ngobrol sama anak kampung mana lu siapa mental itu gak bisa di build terus jadi confident aja Jakarta versus everybody dan memang responnya yang pakai confident sama sombong sombong beda kan Niko gue confident milinya coba ngomong ke kamera confident sama sombong beda beda gue confident sih nah menurut lu confident apa sombong sombong sama confident buat lu kalau sombongnya dari Diko sombongnya dari gua kalau confident doa kalau confident doa gak brengsek gak funky buat lu kayak gitu 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 inspirasi-inspirasi kita juga Muhammad Ali Bruce Lee Michael Gordon Muhammad Jebrak next itu dia ada kata-kata terakhir yang pengen disampaikan emang gua mau mati kata-kata terakhir banget kata-kata terakhir banget enggak hmm ya po-po hmm lo kibarin bendera lo jangan sampai bendera itu jadi setengah tiang ase